hai hai eh bogor hujan nya gede terus lu bisa kalau suara video kali ini back soundnya penuh dengan suara-suara air harap maklum ya gua udah lama juga nggak ngasih lu materi free free backlink kan terakhir kita bikin materi backlink itu tentang cara optimasinya sebentar terakhir itu kita gue ngasih materi tentang cara ngoptimasi backlink dan kenapa backlink lu tuh tidak ngangkat nah itu nanti digunakan juga ya ini termasuk backlink gratis kita akan bikin di slides.com seperti bisa lu lihat di depan ini apanya nih grafiknya bisa lu lihat backlink nya recording domain organic keywordnya dia punya organic keyword jadi bisa kita pakai nah cuman kenapa ini gua buatin agak-agak unik ya kalau misalnya buat di slides.com karena banyak juga yang tidak terindeks karena caranya agak sedikit salah jadi kita langsung aja guys klik kita pakai Gmail aja ya sign up kita akan bikin backlinknya pertama di profilnya dulu abis itu nanti yang kedua kita bagian di deksnya kita pertama masuk ke setting gue ini namanya jelek banget ya masukkan dengan seperti biasa gue bilang masukkan keyword yang pengen lo tembak gue sini masukkan artikel gue gedein biar bisa lihat ya nah ini bagian deskripsinya ini cuman bisa diisi 250 karakter kalau kita pengen lebih ada caranya tapi jangan situasi siapa-siapa ya klik kanan inspect element di bagian sini nih di bagian makslengnya klik aja bisa delete aja makslengnya ini supaya kita bisa nginput sebanyak-banyaknya kata yang kita mau di bagian sini oke selesaikan kita tutup dulu sekarang gua ambil yang mau gua masukkan nah ini sekitar 1000 artikel nih eh 1000 word kita masukkan ke sini oke terus nah ini jadi masuk semua kan tidak hanya 250 karakter iya tips kita langsung gua tinggal cari dulu yang mana nih yang mana gua mau kasih link ke artikel gue sabar ya misalnya contoh artikel kali ya gitu contoh artikel ini berarti seperti biasa ah pef sama dengan terus kita masukkan linknya misal kayak gini oke pastikan habis itu Oh lupa-lupa kasih ini tanda kutip 2 ya gitu kayak gitu eh kayak gini terus tutup habis itu kita masukkan contoh artikel eh salah dong contoh artikel masukkan keywordnya tutup lagi selain itu di bawah sini sebenarnya di kolom dia juga ada ada untuk masukkan website kita masukkan website utama gua jadi banyak banget kita dapat nanti kita dapat deck link hanya dari 1 pekerjaan bisa dapat tiga ini kayak begitu oke blablabla ya udah kalau mau ganti logo ganti logo R ganti profile bisa gambarnya ganti-ganti aja, do not track blablablabla, habis itu langsung klik save aja ya, save change Oke, kayak begini kan, kita cek nih, nama punya kita apa, artikel kan, jadi slides.com slice, kita masukkan artikel ini ya, oke, 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 panjang kan, ini juga, karena tadi kita sudah masukkan juga link di, ada kolom websitenya kan, ini kalau di klik juga nanti, nah, kalau cuman bentuknya kayak begini, lu gak akan ke indeks, dia akan ke indeks, oke, yang perlu lu lakukan untuk supaya ini bisa ke indeks, kita harus bikin create a deck, kalau lu gak bikin create a deck, dia cuma hanya sekedar segini profile gini, dan ini gak akan ke indeks, oke, langsung klik aja create a deck, tinggal pilih aja, mau pakai yang model kayak gimana, kita, kita nyari yang polos-polos aja biar gak ribet gitu kan, misalnya, kita nyari yang blank kok gak ada yang blank nih, kita pakai ngelait aja ya, ini, kita kasih, kita ubah namanya dulu, kita ubah namanya dulu, supaya, apa ya, supaya dia itu tidak, apa ya, supaya dia itu tidak, apa ya, untuk merubah namanya itu di bagian setting, nah, titel nih, jangan deh kayak begini, kan kita pengen dia masuk keyword kan, contoh artikel, misalnya ya, nah, lu bisa masukin deskripsi, deskripsi, lu bisa ngisi segala macam keyword misalnya, kita isi deskripsinya juga, kita bisa disediakan, dina Yepet, ini sekarang ada pl Ella Jahre 28th, nah, hoopla blablablablabla blablablablablabla blablablabla blablablablabla blablabla. lebi tu klik save, nah di bagian judul klik dua kali aja, contoh, eh contoh artikel. di bagian teks kita masukkan aja ya, di sini gua udah ada, gua ambil, masuk copy and then, gue misalnya pengen ngasih dia juga link lagi kita kasih dia link jadi kita double-double nih guys pilih HTTPS klik OK sekarang kita tinggal preview open deck kita mau lihat review alright alright sudah jadi guys ini kayak begini nah kalau udah kayak begini dia nanti bisa ya bisa coba kita klik ada di sini nggak udah deh jadi kalau bentuknya kayak begini ini baru bisa kita eh bisa untuk NT indeks sekarang tinggal ngecek kita ngecek ya yang sudah pernah terindeks di slide ini bisa lihat tuh wah panjang sekali Oke sekarang kita cek nih benar nggak ini bisa keindeks atau enggak eh kita tuh langsung cover viewnya aja kita mau lihat ya kita mau lihat yang sudah terindeks kita langsung ke bagian top page kita mau lihat yang sudah pernah keindeks mungkin sudah kerenking kalian kita kebagian anchor textnya ya kita mau lihat yang sudah pernah keindeks bener nggak caranya seperti ini atau enggak kita coba aja langsung di view for report kita mau lihat dari anchor text yang yang sudah ada semua yang sudah ada yang sudahomo queue ada banyak anchor textnya enggak sandal kutipnya ini bagian sewa Jenny kita lihat detailnya kita cek snippetnya oke nah seperti bisa lihat dia dikasih backlink ya untuk cara ngebacklinkin backlink lagi gue udah pernah bahas di video cara optimasi backlink kan jadi nggak perlu lagi kita ulang gue cuma pengen lihat yang udah keindeks atau enggak kita coba lihat kita ambil kita cek di Google cek di Google ya cek nih ini dia enggak dia bikinnya tanpa deck nih ya enggak dia enggak akan keindeks karena kenapa dia enggak akan keindeks karena dia ini eh ini dia enggak ada decknya nih ya kita coba cari yang ada deken sia-sia kan diri bikin sampai diberkasi backlink segini banyaknya karena dia enggak tahu akhirnya dengan keindeks-indeks karena kesalahan dia sendiri kita coba cari yang keindeks ya ini kita coba cek ini juga kayaknya enggak keindeks ini juga enggak akan ini enggak akan keindeks nih karena dia punya deck nih nah ini dia punya deck nih ya kita coba cek dia ada deck ya satu deck coba kita cek kuncinya itu di deck dia nah ya keindeks toh jadi udah paham ya kalau lu nggak bikin decknya lu nggak akan keindeks ini dia dia ada decknya nih nih ya keindeks karena dia ada decknya kalau kalau yang ini dia nggak ada decknya dia nggak padahal udah ngasih backlink sampai 10.000 gitu kan dia nggak keindeks kembali ke profile kita ya terus kita cek di follow atau follow follow dong itu karena supaya untuk membantu membantu dia ya spek indeks kita share-seer aja suka udah ngajarin cara ngindeknya bisa lu pakai YouTube live streaming atau lu bisa pakai Fakbas atau lu juga bisa pakai telegraph.ph misalnya ini selalu pakai misalnya contoh artikel lah ya contoh artikel atau contoh artikel ilmiah karena kita menggunakan keyword turunannya ya baru kita masukkan deck kita kita tadi mana sih yang gini supaya dia bisa keindeks pasukan raster aja klik publish ini untuk membantu supaya dia cepat keindeks ya atau lu juga bisa melakukan default bus ente juga bisa melakukannya default bus seperti ini langsung klik aja new feature supaya untuk membantu dia keindekskan yang penting kita caranya ya tadi udah bener ya harus pakai deck kau kita kasih juga bisa kita klik Oke ini buat ngebantu indeksinya kalau enggak nanti tinggal di live streaming YouTube juga lu bikin bisa yang jelas ini dia ke indeks dan bisa ke ranking karena di bagian sini kalau kita lihat di topetnya di topetnya slide ada ada yang kita ke ranking nah ini bisa lu lihat trafficnya ada kita coba lihat posisinya adakan ke ranking semuanya di posisi tiga blablabla mikro farabah sikri-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir bener nggak ada di posisi tiga untuk slide oke oke eh enggak ada dia nah ini dia ke rankingnya slide.com Microsoft freedom ini dan ada 14.000 ada 14.000 trafficnya dan dia mencari dapat traffic traffic seperti bisa lu lihat yang ini ya dia ada trafficnya dia dapat posisi tiga kan yang ini dia kering nah ini dia ke rankingnya seperti yang gue udah pernah jelaskan kalau lu ngebacklink di tempat yang bisa ke ranking dan lu bisa dapat traffic itu dibilang backlink berkualitas jadi slide.com ini bisa banget banget lu pakai ya jangan lupa buat decknya kalau nggak pakai deck lu nggak bisa keindex oke gua cukupin materi gua sampai disini nanti kita akan ketemu di materi-materi berikutnya masih bersama Kuihinra kusuma bisa naot Lake